Intro Sekarang saya berada di sebuah cafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di tempat ini nanti malam jawab aja, bakalan manggung. Nah, sekalian nih saya ingin mengundang mereka untuk datang di acara satu jam lebih dekat. Yuk! Halo, mas permisi mengganggu. Oke, apa kabar? Halo, mas. Halo, mas. Apa kabar? Sekarang kegiatannya lagi? Sekarang kegiatan kita masih ada, manggung-manggung, kita masih jalan. Seperti sekarang ini kita lagi check down, lagi di art, salah satu. Cafe ya? Untuk dendukan kita di cafe di Jakarta. Nah, mas untuk mengobati kerinduan para penggemar juga nih, rencananya saya ingin mengundang Jawa Jeff. Ya bener, pada kangen. Makanya kita pengen mengundang Jawa Jeff di acara satu jam lebih dekat. Kira-kira gimana nih mas di Bandung, mas? Acaranya di Bandung. Mungkin jangan sampai satu jam ya. Berapa? Tiga jam. Tiga jam. Oke, boleh juga. Atau tiga jam bersama Jawa Jeff ya? Atau sekalian, kita kan mau keluar single yang baru, Jawa Jeff. Gimana kalau kita sekalian wawancara, kita mendengarkan juga single kita. Ih mau banget, mau banget. Kau yang di sana terpisah jarak waktu, aku di sini merindukan bayangmu. Halo pemirsa, apa kabar? Saya Arief Fadil, boleh hadir menjumpai Anda di program satu jam lebih dekat. Program yang terus akan mengungkap atau juga menarik kisah dibalik bintang tamu yang saya juga menghadirkan di sini. Dan hari ini, episode kali ini, saya menghadirkan bintang tamu dari Ciamplas Wok, Bandung, Jawa Barat. Ini Jawa Jack ini, ini Jawa Jack. Sekarang-sekarang-sekarang. Kan, berubur, 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 lagi yang setting. Mau setting apa, Kak? Satu jam lebih dekat. Dengan saya, Kak, Arief Fadil. Oh, gitu? Eh, sama Indri? Sama Hindy kita janjiannya. Sama saya, sama saya. Pas, Kak, saya fansnya juga soalnya, Kak. Saya fansnya. Kita nggak jadi-ada, Kak. Eh, jangan, jangan, jangan. Ini kan perempuan, dia cowok. Iya, Kak, sama laki-nya nggak apa-apa, Kak. Oh, begitu? Iya, Kak. Jadi, Indy ini berjalan-perjalan. Ya, belum ada perubahan, Kak. Kita lanjutkan. Dilanjutkan, ya? Dilanjutkan? Oke. Kita lanjut aja. Jawa Jack! Wuh, luar biasa. Apa kabar, teman-teman? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol lebih lanjut, lebih pusu lagi mungkin gitu ya. Di atas nanti. Bersama dengan Jawa Jack, Vivo Mirsai. Mari, Jawa Jack. Iya, sampai ketemu nanti. Inikah gerangan cinta Yang menghiasi kisah manusia Sempanjang masa Yaira pun dibuai terlena Nikmati manis kata Asmara Sempanjang masa Pasti bukan hanya saya yang rindu Mendengar lagu ini, Mbak Gita. Tentu juga hadirin yang hadir di sini Pada hari ini ya, tentunya Akan kembali mengenang lagu-lagu dari Jawa Jai Tepuk tangan yang luar biasa untuk Jawa Jai Satu jam lebih dekat bersama dengan Jawa Jai Tapi saya ingin kembali lagi Merimain ingatan saya begitu Fatur pada vokal Nui pada bass Dhani pada vokal Edwin pada drum Capung pada gitar Dan Tony pada keyboard Luar biasa Dapat hadiah dong Masih sehat, masih normal tentunya kan Apa kabar, Jawa Jai? Baik, Alhamdulillah. Baik ya, bicara nama Jawa Jai ini Dari mana sih datangnya nih? Dari mana nih Jawa Jai ini bisa muncul? Nui, ini nih Jawa Jai itu sebenarnya dari Nama lalu ya Mike and Head & Transfer Inilah mungkin sisi unik dari Jawa Jai Ya, dari itu Main Head & Transfer Jadi dulu jaman SMA Saya sama Edwin Drum Bikin sebuah band gitu kan Sama teman satu lagi Zumar Eh, bandnya apa ya gitu kan Pertama apa ya, Winn? Lady Ice namanya Wah, langsung di-compline Oh, jangan Terus Apa dulu Setelah Lady Gaga Banyak pokoknya Tapi pas saya ngajuin Lebih tren ya Iya Pas ngajuin Jawa Jai Edwin setuju Terus Teman saya Zumar setuju Sounds good ya Sounds good Akhirnya ketuk palu Jawa Jai Jawa Jai Oke Kalau orang Sunda bilang Jawa Jai Jawa Jai Jawa Jai Jawa Jai Jawa Jai Ganteng gak sih Iya Iya dong Alas Jawa Jai Jawa Jai Jawa Jai Jawa Jai Jawa Jai Oke Mungkin sedikit lah Banyak Ini kalau bicara soal Keseharian Dan juga Sejarahnya Begitu Tadi juga Nui sempat Memberikan sedikit Baru sklumit lah Terbentuknya Jawa Jav Hingga akhirnya pada tahun 1993 betul? Ya Album pertama ini ya Album pertama ini 92 92 Oke Oke Cerita dong Cerita dong Mungkin awalnya gimana tuh Terbetul Dulu jaman SMA Jadi dulu Formasinya Masih belum yang ini Jadi formasinya dulu Masih Edwin Saya Terus satu lagi Zumar Zumar keluar Diganti sama Miko Miko Bawa Dani Miko Bawa Dani Ya Miko Almarhum Protonema dulu Terus Bawa Tony gitu Nah Ada Fatur Dia dulu satu kuliah Sama saya 90 gitu Terus Capung itu Baru 91 91 91 gitu Disini mungkin Tidak terlambat juga Mempung juga Bertemu dengan teman-teman Jawa Jav Ya Turut berbelah Sengkawa ya Atas berpulangnya Miko Iya Karena sedikit banyak Kan tentu ada kesan Tersendiri lah Buat teman-teman Miko itu salah satu pendiri Juga gitu Mas di awal-awal Dia yang ngenalin Saya Edwin Amadhani Kita gak bergobrol Dengan Jawa Jave Ya sekarang Tapi Kalau misalnya gak Mendengarkan lagu Jawa Jave tuh Kayaknya kurang Afdul Kurang lengkap Begitu ya Enak mungkin Kita mendengarkan dulu ya Kita cedera dulu tapi Sambil nanti kita akan mendengarkan Apa sih lagu yang akan Nanti diberikan kepada Anda pemirsa Kami akan kembali saat lagi Katakanlah Katakan kau rindu padaku Tak pernah saat Setiap waktu Ku ingat dirimu Setiap saat Setiap waktu